Intro Semakin tua benda biasanya semakin menjadi antik Nah kalau barangnya sudah semakin antik Maka harganya pun semakin mahal Tapi yang repot nih Kalau kita memiliki koleksi benda antik adalah merawatnya Nah tidak semua orang nih bisa merawat atau mereparasi benda-benda antik Dan di segmen terakhir ini Urban akan membawa kita untuk berkenalan dengan berbagai benda antik Ini pak, ini namanya mana ya? Oh ini ya? Oke makasih pak Selamat sore pak Selamat sore Nah kenalkan pak Nama saya Fedy Pak dari Urban Kenapa dengan? Pak Kairuddin Pak Kairuddin? Ya boleh saya panggil Pak Udin aja? Oh bisa bisa Pak Udin ya Pak Udin saya pengen ngobrol tentang barang antik ini boleh ya? Oh silahkan Boleh ya? Tapi sebelum tanya-tanya nih Seperti biasa saya harus laporan dulu Halo Saya nih sedang berada di Rempoan ya Dan Pak Udin ini adalah pemilik dari tempat antik ini ya? Iya Oke nah Nah Tadi saya lagi jalan nih Terus saya ngeliat ada banyak tempat barang antik Menarik perhatian saya Oke saya kesini mau ngobrol Langsung diarahkan kepada Pak Udin nih Pak Udin pemilik dari tempat barang antik ini ya Iya Saya pengen tau nih pak Ini sebenernya Ini ada barang antik tapi ada yang lagi reparasi Jadi sebenernya tempat ini tempat apa ya sebenernya? Jadi ya tempat barang antik yang udah polos terus dimodif aja gitu Jadi di tempat ini apa nih pak jasa yang disediakan nih? Apa yang ditawarkan apa nih kepada orang yang punya barang antik datang kesini? Apa nih pak yang dilakukan gitu? Ya apa aja Kita mulai dari patung, dari lukisan, dari apa aja sih Pindu-pindu ke biok, ukiran Oh ukiran juga ya? Oh Terutama ya ke ukiran kayak gini nih Di bengkel milik Pak Udin ini Anda yang punya barang antik bisa membawa barang milik Anda untuk dipercantik disini Selain itu, bengkel ini juga menyediakan jasa reparasi untuk koleksi yang sudah terlanjur rusak Oh jadi disini juga menjual barang antik ya? Nah tapi yang apa ya, yang udah dimodif Udah dimodif? Tadinya kan paling polos Oh gitu Terus disendau ukiran dikit apa-apa Oke nah ini yang mengerjakan modifikasinya siapa nih? Pak Udin sendiri juga yang ikut mengukir juga? Nah campur saya terus sama tukang-tukang karyawan juga Oh punya karyawan disini ya Nah saya pengen tau nih, apakah Pak Udin sendiri rata belakangnya apakah seorang seniman juga gitu? Iya beneran Apa pak? Saya dari, atau di Jaket aja ya Tapi Pak Udin sendiri apakah lebih ke seorang pelukis atau lebih ke orang? Pelukis, sebetulnya saya dendam masih lari ke pelukisan Cuma karena masih terbentur disini ya lukisan saya tunda dulu Saya tunda dulu ya Lagi mengurus barang-barang antik dengan kolektor ini ya Ini kan buah untuk kebutuhan sehari-hari lah istilahnya Oke Nah ini saya lihat ada banyak sekali patung-patungnya Ini ada arca-arca juga, ini relief juga Ini dari mana nih Pak barang-barang? Orang datang kesini tuh bawa dari mana biasanya barang-barangnya Pak? Dari Jawa, ya Madura, ya Sumatera mana aja ya Berhubungan dengan barang antik tentu akan sangat lekat dengan dunia seni Karenanya nih, tidak semua reparator mampu melakukan pengerjaan terhadap setiap barang-barang antik ini Nah ini saya pengen tau nih, kenapa Bapak sebagai seorang seniman nih memilih untuk membuka reparasi barang antik nih? Kalau saya belanja rongsokan yang polos-polos, belinya kan murah Saya sentuh ukiran sedikit terus dibikin luas, harga jualnya bisa jutaan Dari sini Pak Uding bisa menunjukkan kepada kita nih, bahwa salah satu konsekuensi dari sebuah kreativitas adalah nominal yang nilainya tinggi Jadi karyawannya ini dari warga sekitar atau datangkan dari daerah Pak? Dari daerah rata-rata Rata-rata dari daerah ya? Semua antik itu banyak kan dari daerah Apakah mereka mempunyai skill khusus, kenapa Bapak mendatangkan mereka dari daerah gitu? Bisa juga begitu Oh gitu ya Jadi dalam bulan puasa nih, ini kan kita sedang dalam bulan puasa nih ya Bapak gimana nih menyesuaikan karyawan ini dalam bulan puasa ini? Saya biarkan aja, karena memang bulan itu kerja seasalnya aja Oh gitu? Yang penting tetap produktif gitu ya? Yang penting nggak nganggur, selamanya kan nggak Karena setiap barang yang ditangani oleh Pak Udin ini notabene memiliki nilai seni yang tinggi Maka tak heran nih, kalau karya seniman yang satu ini banyak beredar di kalangan pecinta keindahan Selanjutnya saya pengen tau nih Pak, pemasaran Ini Bapak pemasaran gimana nih Pak? Website atau gimana nih? Oh saya masih alami aja Alami aja? Alami orang datang saya layanin gitu aja Oh gitu Saya nggak pernah Mulut ke mulut mungkin? Bawa cerita-cerita Oh nggak Paling pembelinya ngasih tau temennya Oke Ke Pak Udin aja gitu Oke Berarti sistem pemasaran dari Pak Udin ini adalah Pak Udin masih istilahnya nunggu bola lah ya Tapi juga pembeli yang puas bisa merekomendasikan ke temen lain gitu ya Oke jadi ini Sudah berapa tahun sih Pak? Ngejalani bisnis ini Pak? Saya dari tahun 85-an ya Waduh 85? Saya masih segini kayaknya Pak Nggak lah masih segini kayaknya Kecil banget, 85 ya Itu mulai berkreasi Tapi bisnis ini jalankan Dulu pertama batik Oh dulu ngebalap sama batik Saya bakal batik Saya kombinasi sama kayu antik Oh keren Cuma yang pesat kayu antik Akhirnya lama-lama batik Udah mulai saya anus Sekarang total disini Oke Idealnya sebagai seorang seniman sejati Apapun pekerjaan seni yang dihadapinya Tentu bisa ia tangani dengan baik Rencana ke depan nih Apa yang ingin Bapak kembangkan nih? Kalau di talem baluan pasar paling masih gini ini aja ya Tapi untuk kesananya sih Saya masih mau melukis Namanya juga udah jiwanya melukis Jadi pengen melukis lagi gitu Pak ya Oke Nah itu dia cita-cita Pak Udin nih Sebagai seorang seniman serba bisa Tapi ke depannya ternyata ingin kembali lagi ke Melukis lagi gitu Nah Pak Udin Saya doakan semoga ini ya Bisa kembali lagi melukis ini Dan saya doakan supaya ini sukses nih bisnisnya Amin amin Sama-sama saling berdua Terus waktunya Pak Nanti saya mulai lewat barang antiknya boleh nanti ya Silahkan Nah itu dia seluruh persona yang bisa saya hadirkan ke hadapan anda sore hari ini Buat anda jangan lupa Terus saksikan Urban di episode selanjutnya Karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala persona di sekitar kita Buat anda yang masih berpuasa Terus bangat ya Terus ya Terus ya Gak boleh batal ya Pak Eh Pak Mulan lagi Pak Mana? Oke Ini parah-parah Ini kan dari Ini dari Teraulan juga ini Dari kota Oh Dari miniatur tadi Ini aslinya ada Ini dari mana Pak Ini juga dari sana Teraulan Teraulan dari mana Pak Masa Kertos Belum Kurapaya ya Oh perspectiva video dan 8 Sergey それ 0 Terima kasih.